Seorang warga di Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir Riau, tewas diterkam buaya saat mancing di sungai. Korban diduga diserang hewan buas tersebut ketika hendak menyeberang parit. Kasim 68 tahun warga desa Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tewas secara tragis setelah dimangsa buaya. Jasad korban berhasil ditemukan warga saat masih berada di dalam mulut buaya, di mana kepala, tangan, dan kaki korban sudah hilang dimakan hewan reptil raksasa tersebut. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat lalu saat korban pergi memancing di sungai. Namun hingga malam korban tak kunjung pulang. Lalu keluarga bersama warga melakukan pencarian ke sungai. Pada Sabtu 21 September 2024 ditemukan seekor buaya di sungai dengan panjang 5 meter, sedang memangsa korban. Dengan menggunakan setrum listrik, buaya berhasil dilumpuhkan dan tubuh korban yang sudah tidak utuh. Jadi kami cari satu malam itu gak jumpa, cuma perkiraan itu kami itu ada, ini pasti, karena disitu pun ada, sekitar 200 meter timbul buaya. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyempatkan melayat ke rumah korban. Bupati Rokan Hilir menghimbau kepada semua warga agar tidak melakukan aktivitas di pinggir sungai. Ini hadir di sini kami ingatkan kepada seluruh masyarakat kita berhati-hati, baik itu nelayan kita maupun yang berhubungan dengan sungai maupun masyarakat kita yang di sungai. Hati-hati sekali, ini buaya sekarang memang sangat banyak sekali. Buaya ini makin berkembang, tidak guna, makanya kami menghimbau seluruh masyarakat-masing untuk tentunya berhati-hati selaluan pada kalau berhubungan dengan sungai, karena banyak buaya sekarang di tempat kita ini. Bupati juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Dari Rokan Hilir, Riau Deddy Iswandi, Ainews melaporkan.